Terima kasih Halah sanggiran bagi kita semua Untuk daerah negara 19 Desember 1948 Pesawat Mustang, Kitty Hawk, dan Mitchell Menjatuhkan bombak sarapan pagi Mendahuli serangan berdarah di Jogja Perjanjian Renville diinjak-injak Agresi militer Belanda 2 Perbuah kepanikan dan korban Petinggi bangsa ditawan Sebelum ditawan Kabinet sepakat memberikan Mandat kepada Safruddin Perawiran negara di Bukit Tinggi Untuk membentuk pemerintahan darurat Melalui surat kawat Di hari yang sama Bukit Tinggi dibombardir oleh pesawat Belanda Safruddin resah Kondisi Jogja belum diketahui Kawat Mandat tidak sampai Nasib Indonesia Di ujung tandu Situasi yang sangat genting Membuat Mr. Safruddin Perawiran negara memutuskan Membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia Awal perjuangan kembali terbakar Semangat masyarakat mempertahankan Indonesia Tidak pernah padam Pasukan Belanda Merangkak terus kian mendekat Bukit Tinggi Makin terancam Mendengar itu Fasya memutuskan Untuk hijrah Gedung dan fasilitas penting Bukit Tinggi diperintahkan Untuk dibakar Hingga tanggal 21 Desember 1948 malam Para pemimpin PDMI dan ribuan rakyat Meninggalkan Bukit Tinggi Dalam lautan api Sebenarnya kita kemarin mengatakan ya Pemimpin kita sudah terangkap Sudah ditawan Di bukota negara kita sudah diambil Kita tidak punya negara lagi Ketika pimpin kita telah ditawan Joklatnya telah keduduki Takdir Allah lah Memantu kita Dan berada negara sebetulnya Tidak adalah demikian Adanya keinginan Aksi Dan partisipasi spontan Dari warga negara Untuk mempertahankan Dan membela NKRI Perjuangan PDRI tidaklah mudah Rombongan harus masuk hutan Keluar hutan Untuk mengecoh tentara Belanda Terbayang begitu beratnya Perjuangan PDRI ketika dahulu Pemerintah Kota Padang Mengenang kembali derita Pak Syaf Dan para pejuang PDRI dahulu Dengan napak tilas Tidak mudah memang Apa yang dirasakan oleh pejuang dahulu Usaha kami hanya sebagian sangat kecil Dari apa yang mereka derita Terbayang kembali derita Pak Syaf Dari para pejuang kita pada waktu itu Dan itu ibu ikan bahwa Perjalanan atau perjuangan Yang tidak matahari sehat Kita itu Mulah terpantangkan Titik awal perjalanan Napak tilas PDRI di Gor Haji Ibu Salim Padang Dibuka secara heroik Oleh Wali Kota Padang Pesan-pesan beliau Menjadi cambuk api semangat bagi kami Untuk mengikuti acara napak tilas ini Kami masih beruntung Perjalanan ini menggunakan kendaraan Sedangkan para pejuang PDRI dahulu Hanya berjalan kaki Menelusuri hutan rimbang Kalau melihat keadaannya tadi itu Kita tidak begitu sakit Terasa dengan kita Tidur di lantai tanah Deralaskan plastik Dan bertenda Apalagi pejuang-pejuang kita dahulunya Mungkin lebih dari itu Sekarang saja seperti ini Apalagi waktu zaman dulu Ya apalah jalan yang harus ini Tumpuhnya dengan jalan kaki Kita dengan mobil sakit-sakit badan kita Dengan perjalanan kaki Sekian lama Dan dikejar-kejar lagi Dan juga kita juga merasakan juga Dan juga itu Bapak-bapak kita juga tidak hilang juga Kita terseksilah perjuangan itu Perjuangkan bangsa ini Ini untuk anak cucunya Syafruddin Dan para pemimpin Bergerilia di tengah hutan rimba Dengan membawa peralatan radio Beserta teknisinya Persinggan pertama Di Halaban Disinilah Pak Syaf Berpidato kesean teror dunia Melalui pemancar zender Milik Tedi Angkatan Udara Dan mengumumkan pendirian PDR ini Sekaligus membantah Propaganda Belanda Kepada seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia Kami suruhkan Bertempurlah Gempurlah Belanda dimana saja Dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi Jangan letakkan senjata Menghentikan tembak-menembak Kalau belum ada perintah Dari pemerintah yang kami pimpin Janganlah hal ini Untuk menghindarkan tipuan-tipuan musuh Indonesia masih ada Indonesia masih ada Indonesia masih ada Melalui pidatonya yang garang Ketua PDR itu memerintahkan TNI untuk terus bergerilia Dan menggembur Belanda Dimanapun bertemu Kalau kita bisa memegang radio sebetulnya Itu betulnya Salah satu kunci kemenangan itu sudah ada di tangan kita Jadi memang pada masa itu Siapa yang menguasai media Siapa yang menguasai radio Itulah yang Yang menang Dan itu tetap dipegang Dan kemana-mana kan dibawa itu Walaupun beratnya bertonton Di bidar alam Pak Syaf disambut baik oleh rakyat Di daerah ini pula Tempat terlama diduduki oleh PDRI untuk menyusun strategi Mengusir Belanda dari Indonesia Sifat rela berkorban dari rakyat bidar alam lah Yang membuat Pak Syaf takjub dan sadar Bahwa setiap keringat dan darah yang bercucuran dari rakyat Adalah hal mutlak Untuk merebut kembali kemerdekaan 100% Bangsa yang besar Adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa para pahlawannya Sejarah PDRI Tidak bisa dipisahkan dari perjalanan negara Indonesia yang besar ini Nilai pengorbanan Nilai perjuangan Nilai rasa cinta terhadap tanah air Semua terangkum dalam perjalanan PDRI Dalam mempertahankan kemerdekaan Yang direnggut paksa kembali pada saat itu Tidak salah ketika Sukarni mengatakan Jas merah Jangan sekali-kali melupakan sejarah Karena ketika sejarah perjuangan dilupakan Maka makna kemerdekaan yang dirasakan generasi sekarang Dan masa akan datang Tidak ada artinya sama sekali Tengah sengaja kita hadirkan generasi muda Karena generasi muda bisa menginternalisasi nilai ini Dalam diri mereka Dalam pikiran mereka Dalam semangat mereka Dan kemudian juga dalam program-program mereka untuk masih akan datang Mereka akan menjadi orang yang akan membawa bangsa ini menjadi lima besar di dunia Dan bagaimana yang disampungkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada kesempatan yang lalu Yang terpenting lagi adalah Di tangan mereka nantinya NKR ini makin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia Dan kemudian NKR ini makin kuat Makin utuh Dan kemudian juga di tangan mereka pula Dan nanti akan mempertahankan Kalau ada orang yang mencoba memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia Saya telah berumur 70 tahun Saya lahir pada tahun 1949 Tujuan saya adalah memberikan kesan kepada generasi muda Sedangkan yang tua mampu untuk mengikuti Apalagi yang muda-muda Ini harus ditanamkan bagi mereka-mereka itu Untuk menegakkan NKR ini Semangat dalam bela negara sati Bisa diimplementasikan dalam berbagai bentuk aksi positif Yang juga mampu memberikan efek nyata kepada jiwa dan raga rakyat Indonesia Dan penerapan nilai-nilai yang telah dibentuk oleh PDT Untuk menyambung nyawa Indonesia Adalah Hutang Indonesia Untuk masa depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!